Miris dengan siswanya, miris dalam segala halnya Jadi kita juga memberikan motivasi kepada mereka Jangan pernah berputus asa Mereka harus bangkit Bagaimana caranya untuk mendapatkan siswa? Kita kasih tip-tipnya Kalau perlu sekolah itu tidak perlu membentuk panitia Semua guru yang ada menjadi panitia Semua guru harus menjadi siswa Kenapa? Karena sekolah swasta tanpa murid tentu tak ada Gajinya, karena gajinya kan dibayar dari situ Beda dengan negeri, tidak dengan PNN Dan mereka semuanya pada umumnya adalah guru sonor Jadi sebab itu kita motivasi mereka Supaya mereka tetap bekerja dengan ikhlas Tetap bersemangat dan jangan pernah menyerah Kemudian juga yang di INPU juga Di INPU juga ada beberapa kendala Pertama itu tentang NUPTK Karena pada saat sekarang berbeda antara negeri dan swasta Kenapa? Karena NUPTK guru sekolah swasta diperpal oleh biayasan Kalau tidak diperpal oleh PGRI, biayasan PGRI provinsi Maka mereka tidak akan bisa masuk ke dalam kapodik Dan ini tidak diketahui oleh guru-guru kita yang disana Jadi kita dalam rangka itu kita memberikan penjelasan Mereka untuk memperpalnya adalah PGRI, JPRP, PGRI provinsi Riau Kita punya OP sendiri, OP yayasan Jadi OP yayasan berbeda dengan OP sekolah Sekolah memasukkan ke dalam kapodik diperpal oleh biayasan Baru nanti dari biayasan Mungkin divalidasi oleh dinas pendidikan dan LPPP Itu prosedur yang harus mereka lalui Dan hal ini belum tersosialisasi kepada guru-guru kita yang ada di DERA Jadi berbeda yang di Pekan Baru Kalau Pekan Baru mereka tidak paham Setiap hari kita bertemu Jadi yang di daerah sedikit mungkin miskomunikasi Mungkin kepala sekolahnya juga tidak mengerti Karena berpedongan kepada yang dulu cukup divalidasi di sekolah Langsung ke dinas pendidikan sudah oke Ternyata mereka tidak bisa oke Apa sebabnya? Jadi kita beri pandangan kepada mereka semua Jadi mudah-mudahan guru yang belum punya MPDK sudah 4 tahun Ada yang 3 tahun Yaitu kita perpal di sini Cukup mereka men-scankan saja Buku Duki Bisiknya kita perpal dari PGNP Provinsi Salah perangkat itulah kunjungan kami kemarin Ke perangkat dan pemilahan Kemudian juga ada yang sampingannya Karena ketua yayasan kita punya keluarga di pemilahan Dan adik beliau, adik kandung beliau juga menikah Resepsinya pada hari Senin Kalau di TNR itu resepsinya selalu dari kerja Jadi sekaligus lah kami menghadiri Untuk persilaturah ini saja Setelah kita langsung pulang ke sekan baru Jadi dalam hal ini saya terpaksa Dengan berat hati Menghaluh-haluhkan kawan saya di sebelah ini Agar menemani Pak Wan Untuk membuka acara Karena pada awalnya Ketua itu akan berangkat ke Kuan Simpan Dengan ketua PB mungkin tidak akan sempat membuka acara yang ada di sini Jadi Bu Edi bantu saya Dan menemani Pak Wan Tolonglah dibuka apa adanya acara kita PKS itu Jadi Alhamdulillah saya tok-tok videonya Pak Alhamdulillah PKS kita berjalan lancar Dan akhirnya ketua PB Dan ketua PBRI Provinsi Riau Dan ketua DKDI juga hadir di dalam ini bersama-sama Juga memberikan pencerahan-pencerahan kepada Ibu-Ibu Peserta pelatihan APKS kali ini Sangat beruntung dan luar biasa Jarang yang hadir ketua PBRI itu hadir Pada saat-saat kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini Alhamdulillah Kemudian sebelum saya mengakhiri Atau menutup kegiatan pelatihan APKS kita kali ini Saya bahkan saja luar baik pantun untuk Ibu-Ibu Hati senang bikin ketupan-ketupan dimasak di hari bulan APKS selalu bertekad Tingkatkan motivasi guru menjadi kata-kata Tali pancing, talinya besar Hendak memancing ikan birawa Niatkanlah hati belajar dengan benar Karena penguasa ikhlas jiwa Kalau kita segera ikhlas Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada tiga hari kemarin Itu akan melekat di hati Ibu-Ibu semua Dan ilmunya berkah ya Pak Wan ya Baik Ibu-Ibu sebelum kita lanjutkan nanti Penyelahan sertifikat Kami atas nama Panitia dari APKS ini Tentu tak lepas dari silat dan salah Banyak kekurangan-kekurangan yang belum dapat kami bernani Namun itulah Daya dan kepaya kami Tentu tiada lain kata yang dapat kami sampaikan Selain dari permohonan maaf yang seterus-terusnya Mudah-mudahan Ibu-Ibu semuanya Berkenan memberikan kami maaf Karena sebentar lagi kita juga akan memasuki Bulan sukses Ramadhan Mudah-mudahan bersedia ya Bu ya Ya Alhamdulillah Dan juga kalau ada Ibu-Ibu Peserta pelatihan Yang mungkin Menurut kami tidak ada salah Tapi jika pun Terdapat di sana sini Nah mungkin menurut Ibu Untuk merupakan suami kesalahan Jauh sebelumnya kami sudah memberikan maaf yang seterus-terusnya Mudah-mudahan di antara kita Tidak ada rasa yang mengganjal Dan ibadah yang kita laksanakan Nantinya benar-benar ibadah yang dapat diperima oleh Allah Seperti Allah Karena abun minanas dan abun minamah Baik Ibu-Ibu Dan Pak Wan yang kami formasi Dan kami banggalkan Mudah-mudahan Pak Wan juga jangan bosan Karena ini baru sedikit pesertanya Mudah-mudahan berikutnya Kita akan adakan lagi dengan Materi yang sama Tapi dengan peserta yang lebih besar Kita harapkan Karena memang ini materinya sangat bagus ya Bu ya Iya 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 Kalaupun diadakan lagi mungkin Ibu-Ibu ini juga masih mau ikut kembali Iya kan Iya Saya tahu dari wajahnya saya sudah melihat Iya Sangat Begitulah rupanya kita Teknik-teknik di dalam memberikan motivasi kepada peserta diri kita Jangan kan peserta diri kita sendiri saja sudah termotivasi kan Nah apalagi peserta diri kita Ini lah yang sangat selalu kami harapkan bahwa Walaupun setitik ilmu yang dapat disampaikan Tapi mudah-mudahan Ibu-Ibu semua dapat melautkan dan dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya Jadi yang memberi juga mendapat berkah dan Ibu yang menerima juga mendapat berkah dan berido dari Allah SWT Baik Ibu-Ibu Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang seterus-terusnya Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membacakan hamdha Sebelum kita akhiri pertemuan ini kami juga minta Masukkan kesan dan pesan dari salah seorang peserta Mungkin siapa yang bisa menyampaikan Silahkan Kami juga perlu dimotivasi Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua HPKS PGRi Provinsi Riau Bapak motivator kita Bapak Dr. Radus Oan Hasanuddin Lanjutnya Ibu Miss Maneti Dan teman-teman semua Ibu-Ibu Semuanya happy Ibu Semuanya cantik-cantik Semuanya cantik-cantik Satu yang ganteng Satu yang ganteng Tapi hari Senin ada empat yang ganteng datang Oh iya Tersaing Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji sukun rita ucapkan Jadilah Allah subhanahu wa ta'ala Atas berkat amatnya Kita Sampai sore hari ini Masih diberikan kesehatan Dan bisa mengikuti Pelatihan POT Motivator Guru PKWU Bersama APKS PGRI Provinsi Riau Selanjutnya Selamat beriring salam Tak posan-posannya Kita kirimkan buat Jujung alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalam Allah Wa'ala Muhammad Ibu-ibu semuanya Yang saya hormati Izinkan saya Menyampaikan Sedikit Pesan dan kesan Pada acara pelatihan kita Selama tiga hari Saya mohon maaf Terlebih dahulu Selalu terlambat Sibuk sih Buah kasek Jadi Sedang kelihatan Juga masuk Ibu tolong dikerjakan Nah itu dia Jadi saya sangat Sangat mohon maaf sekali Dengan teman-teman juga Kemudian Ini yang diberikan Sangat-sangat Termotivasi Belum kita Boleh dibilang Kita belum dapatkan Sudah sering-sering juga Ikut pelatihan Kadang dari pagi Sampai sore Tapi yang Ada berkahnya Untuk kesehatan Ada muhasabahnya Ada ilmunya Disinilah baru Saya dapatkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waibarakatuh 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 Kewirausahaan disini Seluruh sekolah yang sudah Adiwiata Itu termasuk Kewirausahaan Pasti ada semangatnya disana Guru juga Harus punya semangat Kewirausahaan Terutama di dalam Memberikan motivasi Jadi kita tidak Kepelajarannya Kalau kepelajaran Bisa terkait Guru IPA Guru EPS Guru Agama Juga bisa Tapi disini Bukan mata pelajarannya Tapi kita menekankan Kepada motivatornya Jadi ada tiga Disana ada Model pembelajarannya Juga Kemudian Juga ada Apa tadi Ada Model Model pembelajarannya Ada permainannya Kemudian ada Muhasabahnya Juga Ini juga Sangat penting Bagi Anak-anak kita Tadinya Abi lebih Mengapakan Kepada guru SOH Yang Memegang Mengampil PKW Tapi saya bilang Abi Bagusnya Guru SMP Pun bisa ikut Karena apa Karena materi kita Karena materi umum Bisa diikuti oleh semua Guru Apakah itu guru SD Guru TK Mungkin guru SMP Atau SMA Karena kita tidak Menekankan Kepada materi Walaupun Menekankan Kepada materi Sekolah-sekolah Yang sudah Adiliata Pasti ada juga Materinya Kelihara Usahaan Kenapa Karena kompetensi Kepala sekolah Juga ada kompetensi Kelihara Usahaan Pasti Di sekolah itu Bagaimana Menciptakan Pendidikan Atau Menanamkan Jiwa-jiwa Intervioner Kepada Keserta Didiknya Disitu kami Memandang Sehingga Ini berapa kali Saya telepon Bu Sedang melaksanakan Kujian Sedang dari Bu Dia bilang Ini bu Saya bilang Kapan lagi Saya tantang terus Tolong kirimkan Nama saya Melalui Telepon Akhirnya beliau datang Saya Tidak ada Kami komunikasi Melalui Telepon Kami putuskan Kita laksanakan Tanggal 22 Lalu ujian Biar Lalu ujian Yang mau ikut Ikut Yang tidak bisa Ya mungkin Bila itu Kita Bisa Berikut Dan mudah-mudahan Kita akan Melaksanakan Juga lagi nanti Episode yang berikut-berikutnya Dengan materi yang sama Karena ini Baru Seberapa persen Buruh kita yang Ikut disini Yang mendapatkan Kelimu Yang benar-benar Dirasakan Manfaatnya Baik Selanjutnya Kami Minta Untuk Bu Esma Nanti Ya Menyerahkan Sertifikat Penghargaan Kepada Narasumber Kita Dari APKS PGRI Provinsi Riau Ya Pak Silahkan Menyambilkan Bapak Dan kita Aploslah Untuk narasumber Kita lanjutkan Terima kasih Terima kasih